Kitab Tawarih yang pertama, pasal 13 Usaha memindahkan tabut Allah dari karyat Ya'arim Daud berunding dengan semua kepala pasukan seribu, kepala pasukan seratus, dan para pemimpin. Ia berkata kepada orang-orang Israel yang ada di situ. Kalau baik dalam pandangan kalian dan diizinkan oleh Tuhan Allah kita, Marilah kita mengutus orang kepada saudara-saudara kita di seluruh negeri Israel dan kepada para imam serta orang-orang lewi untuk mengajak mereka bergabung dengan kita. Baiklah kita memindahkan tabut Allah ke sini, karena kita telah mengabaikannya sejak masa pemerintahan Raja Saul. Segenap umat itu menyetujui usul Daud. Maka Daud menyuruh segenap umat Israel mulai dari sungai Sikhor di Mesir sampai jalan masuk ke Hamad agar berkumpul untuk menyambut tabut Allah pada waktu dipindahkan dari karyat Ya'arim. Lalu Daud serta seluruh umat itu pergi ke Ba'ala, yaitu karyat Ya'arim di Yehuda, untuk memindahkan tabut Allah, Tuhan yang bertahta di atas Gerubim. Tabut Allah itu diangkut dari rumah Abinadab dengan sebuah kereta yang baru. Uzzah dan Ahyo diberi tugas menjadi pengantar kereta lembu itu. Daud dan segenap umat Israel menari-nari di hadapan Allah dengan penuh semangat sambil menyanyi-nyanyi, diiringi dengan bunyi kecapi, gambus, rebana, caracap, dan trompet. Ketika mereka tiba di tempat pengirikan Kidon, lembu penari kereta itu tergelincir. Uzzah mengulurkan tangannya untuk menahan tabut Allah itu supaya jangan jatuh. Maka murkalah Tuhan terhadap Uzzah dan membinasakan dia karena ia berani menjamah tabut Allah. Uzzah mati di situ di hadapan Allah. Daud menjadi kesal karena apa yang dilakukan Tuhan terhadap Uzzah dan tempat itu dinamakan Peres Uzzah. Artinya, luapan murka Allah terhadap Uzzah sampai sekarang. Lalu Daud menjadi takut kepada Allah dan bertanya, Bagaimanakah aku dapat membawa pulang tabut Allah itu ke tempatku? Akhirnya Daud memutuskan untuk tidak membawa tabut itu ke kota Daud, melainkan menaruhnya di rumah Obed Edom orang Kat. Tabut Allah itu dititipkan di rumah keluarga Obed Edom selama tiga bulan. Tuhan memberkati Obed Edom dan keluarganya.